karena menurut saya lumut yang bagus itu jangan lupa subscribe ya pinter-pinter you you know you know you kamu no rahan ya berarti keberapa ya wawaralah anak kabarnya masih tidak pilih olah bos hobi tidak harus memaksakan diri mancing maneng nang waduk sempur maneng ada lumut yang lupa supaya tidak ada lumut tidak 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 Hai umurnya banyak banget tapi disini untuk saya beda-beda tuh macamnya tuh dan umur seperti apa ada yang ikan target kita mau menyambar itu saya belum begitu paham kasing-kasing belum itu hati-hati yang saya berlendir ke minyak gitu ada yang enggak di sini mah ada yang hijau banget ada yang enggak wajah kasih ke menrol kalau mana porak adonai terus kembali belajar pakai juran dua bosku ternyata ya belum bisa fokus yang satu satu kemakan satu pas ngasih makan jadi belum bisa fokus intinya kalau memperhatiin Lampung 2 seperti itu Hai his master G yang ucuran lorong perdana bosko strike perdana lah hacamuparna barisan bos senar lembut bos ngarep bos mu mantap ah Alhamdulillah setelah nah belum menyot berarti iwake strike bos sana bos mantap 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 dan hadus-hadus banget setelah Hai oh lagi minggir-minggir wuuh melenggul itu cebo Oh pantesan ini berat-berat-berat Hai teman-teman Oh Allah Hai tuh saya mau pakai itu trek bosku Hai urung lemes bos Hai bengkong ya bos balesannya ya bos wiii ndalul kirol kirol dan kirol Hai lalu Hai wah tapi keren juga bener-bener enggak Uduh bus mengenai bus bus mengenai bus bus mengenai bus mantap mantap kipos ya aku deh bos 511 buru ayam dilemparkan dioreng dadakan bro mantap bawang langsung lo hati 2 iya cerita di kalah bos selesai gue belum ngebomb gue gak nginap ha 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 apa itu hahaha menang mantap uh pokoknya gue apa gue melem ya iwak Lik Lik iwak Lik iwak ya Rul yang sebetulnya iwak ya Rul iwak iwak sambarannya udah semakin sepi bos tapi apa gambaran ada gelembung-gelembung ikannya disitu masih kelihatan banyak tadi kita enggak campur apa-apa lumut batu sudah dapat tiga bos sekarang dengan masih banyaknya kelihatan gelombung-gelembung ikannya ada dan minim sambaran kita cukup masukkan ini bos Oke kalau ini enggak enggak satu wadah ya bos ini secukupnya aja sampai terasa gurih ingat bosku rasa sapi yang paling memungkinkan itu rasa sapi rasa yang lain kita lihat efeknya pos aromanya sudah gurih kita lihat efeknya efek bom 511 untuk pengumpul koloni ikan dan nilainya setengah jam apa sejam setengah bis setengah jam apa sejam sudah satu jam belum ada efek yang signifikan Bos dia berusaha untuk pindah ya mau pulang pulang helak atau aobosko tapi dia enggak ada campuran ya bos ini sudah setengah jam juga yang dicampur pakai masako eh enggak ada sambarannya lagi belum belum ada sambarannya lagi enggak tahu ini campuran umpan lumut yang sering saya gunakan pastinya saya lebih sering apabila lumut yang saya bawa itu belum ada sambaran sama sekali itu baru saya gunakan bosku karena menurut saya lumut yang bagus itu tanpa campuran apapun seharusnya ikan mau memakannya bos ya enggak ya enggak bosku jadi itu semua bahan yang saya bawa semua bahan yang ada pada video-video saya yang untuk campuran lumut itu kebanyakan hanya untuk alternatif berikutnya ketika ikan-ikan ini enggak mau menyambar bos Oke jadi kita tidak atau enggak pernah langsung memasukkan campuran apapun ke dalam lumut sebelum kita mencobanya Oke Hai karena menurut saya kalau kita langsung menyampurkan bahan apapun ke dalam umpan lumut kita ini kita itu enggak pernah tahu bos lumut yang benar-benar bagus itu yang seperti apa jadi kalau langsung dicampur penuh ya lumut apa aja kali bisa kemenan pulih pira kebalik udah penduduk pulih teluk is cukup Insya Allah cukup teluk cukup yon balik yon Oke 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 cara kita yang biasa untuk mengundang ikan lumrahnya dan mudah sekali untuk anda gunakan aplikasikan ya dengan cara melempar lumutnya ke lumut sana bos tapi kita remukin dulu kita potong-potong dulu yang langsung tenggelam lumutnya kalau enggak langsung tenggelam ya bisa anda perhatikan bagaimana caranya itu ada pada video saya sebelumnya yang cara-cara mengundang ikan lumut yang dicampur penyedap rasa tadi belum ada efeknya bos ini sudah satu jam oke tuh lihat gelembung ikannya sebenarnya ada tapi dia tetap belum mau menyambar umpan kita dan bagaimana menurut pendapat anda analisa anda silahkan tulis di kolom komentar karena lumut teman saya yang enggak disampur apa-apa pun ada sambaran bosku jadi saya kembali mau beralih pakai lumut yang apa belum dicampur apa-apa ini dia kalau lumut bagus dia numbuh terus di wadah begitu masih saja bosku tetap pada dasarnya ikan sudah minim sekali sambarannya toh gelembungnya banyak semakin mendekat bos ke pinggiran semakin sore itu semakin mendekat tapi tetap saja masih minim bosku tetap pulang saja prepare pulang bos ya oke oke pulang kita pulang cuma dapat dua hari ini bosku tadi ikan cebanya steknya lepas bos berarti ada yang bolong ini selamat menikmati